Tadi Pak Suriapawo menyampaikan bahwa ada harapan besar untuk bisa bekerja sama dengan pemerintahan Pak Prabowo untuk sumbangun Indonesia Kedipanian. Tadi sempat menyinggung sedikit juga terkait dengan tidak memikirkan beberapa kursi pemerintahan yang akan diharapkan. Tapi apakah mungkin sudah ada pembicaraan terkait dengan nantinya apakah dari kandil Partai Nazem akan masuk ke kabinet selanjutnya atau tidak mungkin bisa diberikan sedikit kelasan takat seharusnya. Terima kasih. Baiklah, yang jelas bahwa asalnya Partai Nazem berada dalam kualitas pemerintahan. Tetapi apakah Nazem akan berada dalam kabinet? Itu tidak prioritas utama. Tunggu-sunggu, sejujurnya, saya ternyatakan ini dan pastikan saya sebagai sebuah menurut terkait. Kita ingin menjadi sebenarnya, katakanlah, bahagia daripada pemerintahan residen Pak Prabowo. Walaupun kita beratnya tidak berada dalam komposisi, ada Menteri yang di kabinet selanjutnya. Kalau kita bisa memberikan kontribusi dalam berbagai hal lainnya, pasti itu ada idea, pemikiran, saran, pandangan. Mungkin bahagia ini bisa jadi ikisan-usisan khusus di dalam, kemana, menjelaskan apa. Padahal, kalau ditanya, kenapa Nazem berusaha seperti itu? Untuk memberikan gambaran bahwasannya tidak semua institusi partai politik yang ada di negeri ini bergabung dalam pemerintahan, kemudian memprioritaskan harus duduk di dalam kualitas. Kalau tidak, kita pilih, kenapa? Dengan memposisikan dirinya sebagai institusi partai politik bagi nasib-nasi yang berkentung adalah bagaimana kemampuan untuk menjaga interdependensinya tetap terjaga, mendukung dan mendorong suasana yang dikondusir, bermanfaat bagi pemerintahan yang di dunia, mampu juga bisa memberikan pikiran-pikiran yang mengkritisi sinyalan tadi, bahagia dari kebijakan dan kebijakan yang di dunia. Dan ini saya inginkan moral politiknya jauh lebih berarti sebagai konstribusi pendidikan politik di negeri ini dibandingkan bahwasannya semata-mata yang butuh pemerintahan dan harus memastikan ada menterinya di dalam kabinet. Nah, inilah persepsi dan pandangan aktifnya. Baik. Sudah? Baiklah. Terima kasih. Saya baru mendengar pelaporan yang diberikan oleh Kepua DPUI, Jawa Bajan Provin Bidang Maret, yang diberikan oleh Kepua DPUI, bahwa saya ada penjajakan ke arah sana antara Pak Sain sebagai presiden TKS dengan ilhaman Al-Qibia. Mudah-mudahan itu bisa terjadi. Artinya supporting daripada saya sebagai komentar. Tapi kan kalau memang belum putus sama kamu, ya. Baik. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. 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 Terima kasih.